Pemirsa warga Binjai kekurangan air bersih akibat tidak mengalirkan pasokan dari PDAM Tirta Sari Binjai dalam dua hari terakhir. Menurut PDAM Tirta Sari Binjai, terhentinya pasokan air bersih akibat jebolnya pengelolaan air milik PDAM Tirta Sari Binjai yang berada di Sungai Bingie dan sama sekali tidak bisa beroperasi. Kelangkaan air bersih yang biasa disalurkan PDAM Tirta Sari Binjai kekonsumen terjadi hampir di seluruh kecamatan yang ada di kota Binjai, di antaranya kecamatan Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Kota, dan beberapa kecamatan lainnya. Menyikapi permasalahan ini, anggota DPRD Binjai Komisi C didampingi staf PDAM Tirta Sari Binjai langsung melakukan peninjauan ke lokasi bendungan yang jebol akibat diterjang banjir dari arah hilir sungai. Jebolnya bendungan milik PDAM Tirta Sari Binjai di kawasan aliran Sungai Bingie sejak selesai malam mengakibatkan berkurangnya pasokan air ke dalam penampungan untuk selanjutnya dikelola dalam wadah khusus sebelum didistribusikan kepada konsumen di kota Binjai. Direktur PDAM Tirta Sari Binjai meminta waktu selama seminggu kepada anggota DPRD untuk melancarkan pasokan air ke rumah-rumah warga. Hal ini dilakukan seiring dengan sedang diupayakan penampungan debit air sungai agar mampu disedot untuk didistribusikan ke para-para pelanggan. Menyebabnya terjadi pemasukan air ke konsumen? Menyebabnya adalah rupunya bendungan PDAM yang dulunya tinggi air di intek kita ini lebih kurang 2 meter setengah. Sekarang dengan jebolnya ini Pak, jadi kembali ke dasar sungai aslinya Pak. Sehingga pompa kita yang selama ini bisa menedot Pak, itu pompa nggak sampai ke permukaan air. Berapa lama perbaikan ini diharapkan bisa kembali air? Kita usahakan dalam minggu ini kita bisa selesaikan Pak, hanya sifatnya kita bisa permanen. Pihak DPRD Binjai melalui Komisi C mengaku akan terus memantau kinerja PDAM Tirta Sari Binjai untuk memastikan pendistribusian air bersih kepada warga agar segera tersalurkan secepatnya. Dari Binjai, Muhammad Zinal Tanjung, Ainews melaporkan.